Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 100. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Ini pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya, ini pindah ibu kota gitu loh ya. Mereka pendidikan S1 Pak, coba aja pikirkan, bapak gak tau malu jadi presiden. Turun Pak, turun, sebelum digantung sama rakyat. Presiden Joko Widodo menegaskan keputusannya untuk memindahkan ibu kota bukan keputusan presiden saja, tapi seluruh rakyat. Presiden tegaskan IKN bukan proyek presiden. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Joko Widodo bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Setelah datang dari Korea, beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Kemudian dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini, jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga terus saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang, langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sejauh ini progres investasi asing di KNP untuk keperluan pembangunan NN seperti apa? Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kuota negara kita ke Pulau Kalimantan. Perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Ini pindah rumah saja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kuota gitu loh. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan. Tapi pada pengkhianatan itu. Pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang, I'll cover you. Gue gebuk lu. Nggak, nggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan. Pengkhianatan pada ibu Megat. Pengkhianatan pada bangsa ini. Pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN. Dia jual nggak laku ke Cina. Dia jual ke Amerika nggak laku. Dia jual ke Mesir nggak laku. Dia jual ke Malaysia nggak laku. Dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40 persen ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang tempat paraera dua hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras itu. Penghisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di jaman Soeharto, orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Dan apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Baik, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut satu untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut tiga, waktunya satu menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti menarik negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat prokon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, Tapi pada saat yang sama, kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana lasa keadilan kita. Bapak ibu bisa pilih, mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan health care center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Pak Jokowi, ini loh, anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden. Punya kapasitas apa, rekam jejaknya apa, pendidikannya apa. Banyak anak bangsa yang pintar, tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Setahu saya, dari kecil itu, untuk menjadi pejabat, kita harus melalui pendidikan ini, pendidikan ini, dan harus cakep untuk berbahasa, paling tidak dua bahasa asing. Ini anak bapak bisa apa, coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek, gojek-gojek itu, mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana. Mereka pendidikan S1, Pak. Coba aja pikirkan, bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun, Pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat. Kalau Jokowi mengatakan, dia tahu, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Jangan ditanya saya. Jangan ditanyakan ke saya. Saya ini tahu. Meskipun saya tahu, jangan terus ditanyakan ke saya. Saya ini tidak ingin anak-anak saya jadi pejabat. Anak-anak saya, gimana ya? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Selebel. Jokowi tahunya cuma satu, saya tidak tahu. Jangan tanya saya. Yang nggak tahu, tanya-tanya saya. Noledak. 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 Cueks. Kaesang gimana loh, Kaesang, ngejut-jutannya saya. Uh. Nanggutang. Au. Oh, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang. Terima kasih telah menonton.